Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya sebangsa setelah air sepengaritan dimanapun teman-teman berada semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja salam adat salam berjuangan jadi siang hari ini kami dari dombat gencana farm bakal melaunching atau mereview kandang terbaru dari farm kami yang tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk kandang udus atau kandang domba atau kandang mendel atau kandang mbah jadi tidak ada maksud untuk tempat tongkrongan orang kemudian kandang ayam kandang babi, kandang sapi dan lain sebagainya tidak ada maksud kami fokus untuk kandang domba nah untuk kandangnya sendiri kami mempunyai kandang terbaru ini panjangnya 11 meter dan lebarnya 2 meter teman-teman nanti kita bahas tuntas kenapa 2 meter kenapa 11 meter teman-teman nah dari kandang terbaru ini kandang terbaru ini yaitu ada beberapa maksud ada beberapa tujuan dan ada beberapa manfaat dengan di bangunnya di bangunnya atau didirikannya kandang terbaru ini teman-teman jadi kandang terbaru ini yang pertama itu tujuannya buat breeding atau buat pengembangan kandang karena per kandang itu ada sudah dipermanenkan sekat-sekat 1 meter x 2 jadi yang pertama tujuannya buat memisahkan domba-domba yang bunting besar teman-teman bunting besar kami sudah siapkan sekat jadi sekatnya ini permanen sekatnya permanen tidak bisa diubah dan lain sebagainya karena memang tujuannya untuk kandang biar kelihatan bersih kelihatan rapi dan tidak ada tambang-tambang atau tali-tali yang lawer teman-teman atau yang kelihatan nah yang ketiga itu untuk memisahkan domba-domba yang sapi teman-teman karena ketika mempunyai panjang 1 meter lebar 2 meter itu mungkin cukup untuk empatan ekor domba yang lepas sapih teman-teman yaitu berpisah 4 bulanan nah kemudian untuk selanjutnya yaitu manfaat atau tujuan yang keempat yaitu untuk pengembukan teman-teman karena kan fokus atau ada tujuan dari pengembukan ini ini mohon maaf karena saya belum pernah terjun langsung ke pengembukan apabila ada tutur kata atau kesalahan bisa dikoreksi ya teman-teman karena tidak lain kita bukan yaitu untuk sama-sama belajar teman-teman karena ketika menurut saya panjang dan lebarnya 1 x 2 itu tujuannya untuk meminimalisir adanya pergerakan dari domba dan domba bisa bebas atau bisa memaksimalkan pakannya teman-teman karena ketika panjangnya 1 meter itu dengan domba ukuran jumbo bisa 2 ekor teman-teman nah ketika 2 ekor tersebut domba masih bisa makan masih bisa duduk dan meminimalisir adanya pergerakan tetapi masih bisa gerak teman-teman jadi tidak begitu usel-uselang tidak begitu cepat-cepatan eh tidak begitu apa sih ya deket-deketan nah masih bisa makan dengan nyaman masih bisa gerak dengan nyaman dan masih bisa tidak dengan nyaman nanti habis ini kita review bareng-bareng bagaimana kadang terbaru dari domba gencanapang ya sekian teman-teman ayo kita review bareng-bareng cek nah jadi teman-teman semuanya mari kita review bareng-bareng kandang terbaru dari domba gencanapang teman-teman kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu untuk dasarnya rangka utama atau rangka dasar kami menggunakan beton teman-teman nah penggunaan beton ini biar gak onda-londel atau bahasa indonesianya apa sih gemetar atau goyang-goyang teman-teman jadi kita patentkan biar semakin kokoh teman-teman nah kemudian untuk finishing dari apa rangka betonnya ini kami hanya menggunakan AC untuk penghalusan dan juga cat teman-teman cat menggunakan warna biru biar kelihatan cerah seperti awan nah lanjut untuk rangka alas kami menggunakan nah ini kami menggunakan besi UNP5 teman-teman nih besi UNP5 dengan ketebalan 5 mili nah ini besi UNP5 ini yang mangap yang mangap gunanya untuk apa namanya agar selet plastik ini bisa terpasang dengan rapi dan kondisinya diam teman-teman enggak goyang-goyang nah kemudian menggunakan siku ketebalan 5 mili juga gunanya untuk menggabungkan antara alas 1 dengan alas satunya teman-teman nah lanjut ini yang salah satu paling penting dan saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai penggunaan alas plastik ini teman-teman nah jadi alas plastik ini itu ada plus minusnya karena dari manfaatnya sendiri yang pertama alas plastik ini itu lebih rapi lebih bersih dan mudah dibersihkan teman-teman kalau kotor tetapi kalau pakannya tidak dicacah itu berakibat kepada pakan yang ditarik sehingga kandang kelihatan kotor teman-teman nah selanjutnya minusnya itu selain tadi pakan ditarik kelihatan kotor dan tidak masuk itu ketika manak cempe terkadang kukunya masih masuk ke selasela kandang kukunya masih masuk tetapi untuk penarikan harus hati-hati teman-teman karena memang sedikit sulit untuk penarikannya nah lanjut untuk minusnya penggunaan kandang atau selat plastik ini beberapa kali terjadi domba yang denklang teman-teman denklang atau apa sih igluk-igluk atau bahasa indonesianya apa sih ya oke bermasalah sama kakinya teman-teman nah mungkin faktor utama itu kedua kukunya itu masuk ke sini teman-teman nah masuk ke sini entah ke jongget entah terlalu maju atau terlalu kuat saya kurang paham teman-teman nah beberapa kali terjadi untuk domba-domba yang ukurannya jumbo-jumbo teman-teman nah itu minus penggunaan selat plastik ini tetapi ketika apa namanya dalam kondisi bersih bagus teman-teman nah kalau di tempat saudara-saudara semua teman-teman semuanya mengalami pengalaman yang sama atau beda teman-teman nah ini saya berbagi pengalaman saja mungkin bisa jadi bahan pertimbangan atau bahan pembuatan kandang teman-teman entah menggunakan prank atau rang atau menggunakan selat plastik ini atau menggunakan selat yang lain teman-teman atau alas yang lain kita lanjut mereview yang lain teman-teman nah kita sebelumnya bakal mereview pintu terlebih dahulu teman-teman jadi kandang domba batur ini dengan panjang 11 meteran kemudian lebar 2 meter itu ada 4 pintu teman-teman nah pintu 1 pintu 2 pintu 3 dan pintu 4 itu ketiganya ada manfaatnya masing-masing yang pertama itu pintu paling pojok itu untuk domba-domba yang sekiranya besok ketika mau main domba pedaging teman-teman kenapa ditaruh di sana karena yang tadi saya cerita bahwa kandang ini sudah di apa sudah dilengkapi dengan pemasangan sekat permanen teman-teman bisa dilihat sekatnya nah ini gabung ke situ jadi jadi nanti sudah ada sekat permanen yang tujuannya sudah saya jelaskan tadi selain buat penggemukan terus pemisahan cempet dan juga induk-induk yang bunting teman-teman nah nah itu nah terus untuk apa pintu kedua digunakan hampir sama untuk memasukkan atau mengeluarkan domba-domba yang dari kandang lain ketika kandang lain sudah full atau tidak ada tempat lagi untuk memisahkan domba yang bunting atau memisahkan domba-domba yang siap sampai teman-teman ini nah pintu ketiga pintu ketiga digunakan untuk memasukkan domba-domba breeding domba-domba breeding ini gunanya hampir sama dengan pintu yang keempat pintu yang keempat disana teman-teman yang tadi pertama itu nah disana nah gunanya hanya beda tempatnya karena ini ditekutkan nanti apa disini banyak owoh atau apa sih limbah lah limbah atau kotoran atau penumpukan kotoran sehingga kami buat pintu yang kedua nah lanjut review nah terus untuk sled sled tadi itu dilengkapi dengan kabel tis nah kabel tis ini kabel tis untuk mempererat mempererat sled 1 dan sled 2 dengan menggabungkan dengan siku yang 3 mili tadi jadi udah gak ondel-ondel ditarik udah gak bisa jadi benar-benar insyaallah sudah kuat udah rosah dan siap dipakai teman-teman lanjut pager besi nah untuk pager besi bisa dilihat kami menggunakan hollow galvanis ini hollow galvanis dengan ukuran 4x4 nah persegi 4x4 digunakan untuk kerangka apa sih namanya yang gininya lah gini namanya apa sih kerangka utama kerangka apa lah intinya inilah kemudian di ringnya ini menggunakan hollow galvanis juga tetapi dengan ukuran 1x4 teman-teman jadi tidak begitu lebar nah bisa dilihat nah untuk sela-sela ini ini berkisar 5 sentian ini berkisar 5 sentian nah untuk finishing dari pager ini atau besi hollow galvanis ini menggunakan evoksi dan juga cet menggunakan evoksi dan juga cet nah kita lanjut ke tempat pakannya teman-teman ke tempat pakannya sebelum ke tempat pakannya jadi ke alasnya nah ini alas tetap dalam kondisi agak miring teman-teman tetap kondisinya agak miring ini lebih tinggi turun-turun turun-turun disini nah mungkin ini manfaatnya semua udah tau lah agar salah satunya kencing mudah mengalir kemudian kotoran mudah ditarik nah itu salah satunya nah kita ke pakan teman-teman nah kami menggunakan patak pakan beton juga itu menggunakan patak pakan beton juga dan agak miring di bagian pakan depannya nah gunanya agar tidak ada pakan yang mubazir atau pakan yang tersisa teman-teman jadi sebisa mungkin domba domba yang makan kesini itu kepalanya atau lidahnya itu mencap apa bahasanya bisa menggapai bisa menggapai pakan pakan sisa yang dipocok -pocok sini teman-teman jadi sebisa mungkin tidak ada pakan-pakan yang tersisa atau dienteknalah sama waduse jadi orang mubazir gitu nah ini sama untuk finishingnya menggunakan apa aci untuk penghalusan dan disambut atau dilanjutkan dengan menggunakan cet warna biru nah selanjutnya pipa nah ini mungkin teman-teman semuanya bertanya kenapa pipanya satu tidak satu saja jadi kami apa namanya ber belajar dari kandang yang sebelumnya yaitu kandang yang sini yang kemarin sempat dibuat dengan kondisi atau model hampir sama teman-teman tapi disini ada variasi variasinya ini kayu jati kemudian ada variasi variasinya ini dengan warna putih memadukan warna biru dan juga warna putih nah kami belajar dari sini ketika pipa besinya segini itu ada cempe-cempe yang lompat walaupun sudah besar ke sini lompatnya nah ke sini untuk mencari makan yang disini jadi kami mengantisipasi itu dengan menggabungkan atau mendobol besi teman-teman mendobol besi sebisa mungkin dombanya atau weduse jangan kepakan lah karena sering kekujuan dan nanti tidak dimakan sama domba-domba yang makan sisa itu karena tidak sopan mungkin nah terus dilanjutkan apa sih menggunakan apa di besi pipa ini yaitu ukuran 2 inci dan ketebalan 2 mili teman-teman nah kemudian disambung seperti ini yaitu untuk pengerak antara besi 1 dan besi 1 nya jadi sudah olah 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 rosa 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 luar biasa nah sekarang selamat selamat Terima kasih.